Hai, terima kasih sudah mampir dan menonton channel ini Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimana saja sahabat-sahabat mendengarkan dan menyaksikan channel ini Hai, halo sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Semoga kalian baik-baik semua ya Sebelum aku lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya Ini suatu tindakan sederhana, tapi sangat mampu membuat channel ini lebih bersemangat lagi Untuk bertutur kisah tentang banyak hal Dan semoga tuturan-tuturan kisah dari channel ini Dapat mewarnai lembar-lembar kisah pengetahuan secara umum dalam kehidupan sahabat-sahabat terkasihku Nah, kali ini aku ingin mengajak sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Untuk mengenal salah satu hewan antik unik yang berusia panjang Apa namanya? Ya, kura-kura Kura-kura adalah hewan bersisik, berkaki empat, dan dia termasuk juga dalam golongan reptil Bangsa hewan atau ordo yang disebut testudinata atau selonians ini Sangat khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok Atau monyshell yang keras dan kaku Nah, kura-kura dia termasuk dalam kerajaan animalia Kelasnya tadi sahabat-sahabat kecilku sudah tahu ya dari kelas reptilia Dia dari reptilia dengan film kordata Dan ordo atau sukunya adalah testudinus Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Bentuk kura-kura ini ternyata terdiri dari dua bagian Kita sudah tahu deh pasti semua ya Kalau dilihat secara langsung Nah, ini untuk diketahui Yang pertama bagian atas yang menutupi punggung Disebut karapas atau karapace Tulisannya begitu ya Karapace dibilangnya Bahasa Inggrisnya Nah, yang keduanya di bagian bawah Atau ventral Atau di perutnya Disebut plastron Kemudian Di setiap bagiannya ini Terdiri dari dua lapis Lapis luar Umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras Dan tersusun seperti genting Atau gentengnya Di atap Sementara Lapis bagian dalam Berupa lempeng-lempeng tulang Yang tersusun rapat Seperti tempurung Wah Menarik ya Untuk kenal tentang si Hewan antik dan unik Yang berusia panjang ini Nah, kita lanjut lagi Perkecualian Terdapat pada kelompok Labi-labi Atau Trionicoidea Dan jenis penyu belimbing Oke Kita coba ngobrol dulu Tentang penyu belimbing ini ya Apa sih penyu belimbing? Penyu belimbing adalah Sejenis penyu raksasa Dan satu-satunya dari jenis Suku Dermoceldidai Yang masih hidup Dan merupakan penyu terbesar di dunia Yang juga merupakan Reptil keempat terbesar di dunia Setelah Tiga jenis buaya Wow Luar biasa ya Ternyata kura-kura ini Ini yang namanya penyu Penyu belimbing Dikenal oleh beberapa masyarakat Dengan sebutan Kantong Atau mabok Nama umumnya adalah Kalau dalam bahasa inggris itu Leather bag sea turtle Nah Kura-kura yang Kita balik lagi dengan Hewan kura-kura Kalau tadi kita Membahas penyu belimbing Sahabat-sahabat kecilku Bisa lihat Gambar penyu belimbingnya ya Nah Kalau kura-kura Di rumahnya itu Yang lapis luarnya Tidak bersisik Dan digantikan Lapisan kulit Di bagian tempurung tulangnya Dalam bahasa Indonesia Kita mengenal Tiga kelompok hewan Yang termasuk Dalam bangsa ini Yaitu yang pertama Penyu Atau Dalam bahasa inggrisnya Sea turtle Kura-kura laut Kemudian Yang kedua Labi-labi Atau bulus Atau dalam bahasa inggrisnya Fresh water turtle Kemudian yang ketiga Itu kura-kura Atau tortoise Nah Kura-kura sendiri Dibedakan lagi Uh Ada lagi perbedaannya Antara Pertama Kura-kura darat Atau land tortoise Dan yang kedua Kura-kura air tawar Atau fresh water tortoise Atau terapins Nah Banyak hal yang terjadi Mengenai kura-kura ini Banyak kisah-kisah Tentang Kura-kura ini Kita akan kupas Satu persatu Mengenai si kura-kura ini Oke Sebelum aku lanjutkan Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Channel ini ya Sahabat-sahabat Kecilku yang terkasih Kura-kura Secara tradisional Merupakan hewan Yang akrab Dengan manusia Mitologi Hindu Menyebutkan Bahwa Bumi ini Disangga Oleh Empat Ekor Kura-kura Apa sih Mitologi Kita coba kupas dulu ya Mitologi itu Apa sih Mitologi itu Bisa berarti Kajian Tentang mitos Atau Perbandingan Itu merupakan Sebuah himpunan Atau koleksi Mitos-mitos Atau Kalau dalam Pengertian umum Itu Mengenai Kisah Tradisional Di masyarakat umum Atau yang dianggap Kisah suci Gitu Dan Biasanya Diteruskan Atau Dikisahkan Dituturkan Dari generasi Ke generasi Mitos Bisa juga Disebut Cerita rakyat Atau Legenda Yang Di dalam Kisahnya Biasanya Terkandung Sesuatu Yang bersifat Sukronatural Berhubungan Dengan Alam gaib Baik Baik itu Tentang Dewa Tentang Setan Juga Tentang Keajaiban Mujisat Mujisat Atau Tentang Kutukan Itu Tentang Mitologi Jadi Kita Kembali Lagi Bahwa Tadi Aku Udah Bilang Ya Sahabat Sahabat Kecil Ku Bahwa Kura-kura Secara Tradisional Merupakan Hewan Yang Akrab Dengan Manusia Nah Mitologi Hindu Menyebutkan Bahwa Bumi Ini Disangga Oleh Empat Ekor Kura-kura Demikian Pula Kisah Kuno Adi Parwa Menceritakan Bahwa Kura-kura Raksasa Berperan Penting Menyangga Gunung Yang Diputar Dan Digunakan Untuk Mengaduk Lautan Dalam Mencari Tirta Amerta Tirta Itu Air Amerta Itu Artinya Kehidupan Jadi Kalau Tirta Amerta Artinya Air Kehidupan Nah Tadi kan Sudah Disebutkan Bahwa Ada Tiga Kelompok Hewan Ini Kura-kura Ini Dibagi Tiga Kelompok Nah Kita Coba Ngobrol Tentang Kelompok Yang Kedua Yang Disebut Juga Labi Lagi Atau Bulus Nah Sahabat-sahabat Kecilku Yang Terkasih Labi Labi Juga Menjadi Hewan Yang Disucikan Sehingga Kerap Dipelihara Di kolam-kolam Kuil Hindu Atau Tempat Suci Lainnya Karena Itu Lukisan Kura-kura Kadang-kadang Muncul Pada Relief Candi Atau Makam Ya Mungkin Sahabat-sahabat Kecilku Pernah Lihat Kalau Pergi Mengunjungi Candi Ya Lagi Berisata Pasti Mungkin Ada Gambar Kura-kura Nah Itu Karena Memang Menurut Mereka Yang Beragama Hindu Kura-kura Itu Disucikan Pada Sisi Lain Sahabat-sahabat Kecilku Daging Kura-kura Dan Penyu Telah Sejak Lama Dikenal Sebagai Makanan Yang Lezat Beribu-ribu Ekor Labi-labi Kura-kura Dan Penyu Terutama Penyu Hijau Berakhir Hidupnya Setiap Tahun Di Dapur Restoran Ah Kasian Ya Demikian Pula Nasib Telur Terurnya Banyak Yang Akhirnya Menjadi Santapan Manusia Kasian Bang Sejenis Penyu Yaitu Penyu Sisik Atau Nama Eratmo Celis Imbrikata Diburu Diburu Orang Untuk Diambil Sisik Yang Indah Sebagai Bahan Perhiasan Bersama Penyu Sisik Beberapa Jenis Penyu Yang Lain Juga Kerap Dibunuh Dan Dikerunyukan Untuk Dijadikan Hiasan Dinding Oh Kasian Bang 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 Disamping Itu Sahabat Sahabat Kecil Kekil Yang Terkasih Banyak Jenis Kura-kura Yang Ditangkapi Untuk Diperdagangkan Sebagai Hewan Peliharaan Wow Baik Karena Keindahan Warnanya Keunikannya Atau Ironisnya Karena Kelangkaannya Beberapa Jenisnya Dapat Mencapai Harga Yang Sangat Mahal Ada Kura-kura Yang Dari Galapagos Kalau Tidak Harganya Bisa Mencapai 20 Juta Wow Gede Dia Tekanan Yang Tinggi Dan Terus Menerus Di Masyarakat Telah Membuat Banyak Hal Yang Menurunkan Populasi Dari Kura-kura Ketingkat Yang Sangat Mengkhawatir Kami Sahabat Sahabat Kecil Apalagi Kebanyakan Habitat Alaminya Di Sungai-sungai Di Rawah Di Hutan Itu Semuanya Sudah Ikuti Rusak Akibat Aktivitas Manusia Di Lain Sisi Sahabat Sahabat Kecilku Perkembangan Populasi Kura-kura Amat Lambat Dan Kebanyakan Malah Belum Diketahui Sifat-sifat Dan Kebiasaannya Wah Kasian Ya Oleh Sebab Itu Tindakan Konservasi Bagi Hewan Ini Amat Sangat Perlukan Nah Sahabat Sahabat Kecilku Dari Dari Semua Bangsa Kura-kura Hanya Penyuk Yang Telah Dilindungi Dengan Cukup Baik Di Indonesia Hampir Semua Jenisnya Telah Dilindungi Oleh Undang-Undang Banyak Pantai Peneluran Penyuk Yang Telah Dimasukkan Kedalam Kawasan Yang Dilindungi Seperti Misalnya Pantai Sukamade Di Jawa Timur Dan Pantai Jamur Sibamdi Di Papua Meski Demikian Penangkapan Penyuk Dan Pengambilan Telurnya Masih Juga Berlangsung Cara Ilegal Dan Sulit Untuk Dihentikan Well Sahabat Sahabat Kecilku Yang Kukasih Kira-kira Begitulah Tuturan Kisah Tentang Si Kura-kura Semoga Sahabat Sahabat Kecilku Mulai Bisa Mengenal Kura-kura Ini Ada yang Lucu Sahabat Sahabat Kecilku Sepanjang Aku Membaca Namanya Kura-kura Dari Tadi Aku Ketawa-ketawa Terus Soalnya Namanya Unik-unik Nah Tapi Ini Sebagai Tambahan Kura-kura Di Indonesia Terdiri Dari 29 Spesies Tapi Kalau Dimasukkan Di Kategori Sub Spesies 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 Yang Khusus Terdapat 33 Jenis Kura-kura Di Indonesia Hebat Indonesia Punya Banyak Sekali Jenis Kura-kuranya Nah Tapi Ada Nama-nama Yang Lucu Jadi Yang Bikin Aku Ketawa Terus Ada Yang Namanya Batagor Aku Fikir Itu Batagor Makanan Lucu Ada Yang Namanya Namanya Ada Yang Lucu Kura-kura Sawah Kuora Namanya Kura-kura Sawah Kuora Itu Tapi Kura-kura Sawah Kuora Itu Adanya Memang Lebih Banyak Di Maluku Karena Namanya Kura-kura Amboinensis Terus Ada Juga Yang Berada Di Sulawesi Ada Lagi Nama Kura-kura Yang Lucu Lagi Siklemis Dentata Siklemis Dentata Ada Tadi Ada Yang Aku Baca Siklemis Enigmatica Kirain Aku Aritmatica Ada Juga Heusemis Spinos Atau Orlitia Bornensis Kalau Nggak Salah Itu Namanya Dan Itu Belia Adanya Di Daerah Sumatra Dan Kalimantan Orlitia Bornensis Ada Lagi Kura-kura Tempurung Yang Namanya Lucu Nih Notoselis Platinota Notoselis Platinota Kura-kura Tempurung Dan Satwa Satwa Liar Unik Itu Adanya Tersebarnya Lebih banyak Di Jawa Kalimantan Dan Sumatra Ada Lagi Yang Namanya Si Eben Si Eben Rockiella Rasikolis Aku Ketawa-ketawa Terus Baca Nama-namanya Si Kura-kura Lucu-lucu Ada Lagi Yang Aku Pikir Namanya Manohara Nama-namanya Manohara Emis 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 Sorry Tadi aku bacanya Manohara Emis Emis Amis Amis Kali Ada Juga Yang Namanya Keren Bulus Amida Kartila Ginea Itu Warnanya Agak Keunguan Dan Tinggalnya Lebih banyak Di Jawa Kalimantan Dan Sumatra Ini Juga Salah Satu Bulus Atau Kura-kura Bertempurung Lunak Yang Banyak Diburu Karena Dagingnya Dikonsumsi Lewatan Dah Kasian Kura-kura Ada Lagi Yang Namanya Labi-labi Bintang Namanya Citra Citra Aku Jadi Ingat Aku Punya Temen Yang Namanya Citra Tapi Mudah-mudahan Dia Bukan Kura-kura Ada Lagi Ini Aku Salah Sebut Tadi Labi-labi Hutan Aku Pikir Dagonia Karena Aku Ingat Ada Jalan Dago Di Bandung Gak Tanya Namanya Terbalik Dogania 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 Bener Labi-labi Hutan Dogania Sub Lana Dia Tersebarnya Di Jawa Sumatera Kalimantan Ada Lagi Labi-labi Raksasa Kantor Kantor Kalau Bahasa Portugis Artinya Nyanyi Kantora Penyanyi Namanya Lucu Peluceli Kantori I Namanya Peluceli Jadi Kalau Banyak Nama Kura-kura Yang Pake Nama Pelucini Ada Lagi Yang Namanya Leo Cepalon Iwonoi Ada Kali Ya Orang Yang Namanya Iwono Ditambahin I Terus Ada Lagi Yang Namanya Indo Testudo Forsteni Ini Kura-kura Yang Kura-kura Moncong Babi Apa Kura-kura Bukan Kura-kura Banding Emas Yang Memang Hidupnya Di Sulawesi Ada Lagi Kura-kura Yang Namanya Kareto Celis Inskuta Itu Kura-kura Moncong Babi Terus Labi-labi Raksasa Itu Adanya Hanya Di Papua Nugini Jadi Banyak Kura-kura Di Indonesia Ini Yang Hidupnya Lebih Banyak Di Daerah Daerah Kayak Di Irian Papua Nugini Di Sumatra Kalimantan Pulau Jawa Hanya Sedikit Karena Banyak Orang Yang Mengkonsumsi Dagingnya Ada Juga Kura-kura Leher Ular Yang Tinggalnya Di Pulau Rote Lalu Ada Lagi Kura-kura Leher Ular Yang Hidupnya Juga Di Timor Leste Namanya Kelodina Makordi Namanya Keren Banget Kelodina Namanya Kelodina Ada Lagi Kelodina Nova Genia Namanya Keren-keren Kura-kura Tapi Lahirnya Kayak Ular Ada Lagi Yang Bikin Aku Ketawa Namanya Kelodina Oblonga Atau Elsia Bandar Rosti Ini Kura-kura Dada Putih Dan Dia Hidupnya Kalau Kura-kura Dada Putih Itu Hidupnya Di Papua Ada Lagi Jenis Kura-kura Yang Aku Sumpet Salah Nyebut Tadi Aku Bilang Elia Spical Padahal Ini Elsea Nova Genia Mohon Maaf Ya Tidak Sengaja Tapi Ada Satu Kura-kura Merah Yang Memang Tinggal Dan Tersebar Di Papua Merah Jadi Ada Biru-birunya Perutnya Warna Merah Tempurungnya Warna Merah Di bawah Lehernya Warna Merah Ada Di Gambar-gambar Yang Juga Bisa Sahabat-sahabat Kecil Kuliat Itu Namanya Emidura Sub Sub Globosa Globo Itu Luas Ya Dunia Tapi Dia Hidupnya Hanya Di Papua Itu Kira-kira Tuturan Mengenai Kura-kura Labi-labi Juga Bulus Untuk Sahabat-sahabat Kecilku Mudah-mudahan Sahabat-sahabat Kecilku Punya Rasa Sayang Juga Sama Kura-kura Terus Sahabat-sahabat Kecilku Mau melestarikan Kura-kura Juga Jangan Dimakan Ya Kasian Lucu Sekali Aku Pernah Pelihara Kura-kura Brazil Aku Pernah Punya Empat Aku Pernah Dengar Suaranya Karena Aku Pernah Pelihara Agak Lama Lumayan Lama Pernah Dengar Suaranya Lucu Kalau Dia Mau Teriak Minta Minta Makan Lucu Sekali Tapi Ya Mudah-mudahan Nanti Aku Brazil Kecil Atau Kura-kura Ambonise Karena Kura-kuranya Juga Mirip Kura-kura Brazil Besar Dia Tidak Terlalu Besar Dari Mulai Kecil Tapi Kita Tahu Ya Sahabat-sahabat Kecilku Kura-kura Itu Usianya Panjang Bisa Lama Sekali Lebih Lama Dari Manusia Oke Untuk Saat Ini Tutur Kisah Tentang Kura-kura Ini Aku Sudahi Dulu Ya Sahabat-sahabat Kecilku Yang terkasih Minggu depan Kita akan Ketemu lagi Aku akan Upload Tiap hari Jumat Sabtu Dan Minggu Khusus Untuk Sahabat-sahabat Kecilku Aku Kayaknya Punya Kisah Tentang Lumba-lumba Ikan Ikan Lumba-lumba Dolphin Kenapa Aku Suka Dengan Ikan Lumba-lumba Karena Namaku Ada Nama Lumba-lumbanya So Nanti Aku Akan Kita Akan Ketemu Lagi Minggu Depan Hari Jumat Tiap Jumat Sabtu Minggu Aku Akan Upload Segala Macem Kisah Ya Jangan Lupa Untuk Di Like Comment Dikomen Kalau ada Request Barangkali Sahabat-sahabat Kecilku Mau Request Ini Diceritakan Sesuatu Rapunzel Misalnya Cinderella Misalnya Aladin Aku Mau Lihat Kalau Ada Yang Request Nanti Aku Ceritain Ya Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Subscribe Tombol Lonceng Ditekan Untuk Bantu Aku Jangan Cuman Like Jempol Aja Tombol Subscribe Terima Kasih Sahabat-sahabat Kecilku Jaga Sehat Jangan Lupa Banyak Minum Air Putih Juga Sampai Ketemu Lagi Salam Sayang Salam Dalam Kasih